Hai guys, kembali lagi di channel ini Ini adalah second channel aku Nama saya Yudis Ardana Buat yang belum kenal, ini adalah channel YDST Tamiya Project Buat yang mau lihat keseruan, kalian bisa cek channel pusat aku Namanya adalah Yudis Ardana Tapi di channel ini, kita bener-bener ngebahas Hobi aku, apa yang aku suka ya teman-teman Jadi aku akan ngobrolin Tamiya di channel ini Buat yang mau lihat Tamiya, yuk silahkan nonton Dan subscribe, jangan lupa kita menuju 100 ribu subscribers Di video kali ini, aku mau share ke kalian semua Koleksi mainan aku, koleksi Tamiya aku Yang hampir 1 bulan sudah tepat Kita bikin channel ini Kita lihat dulu, ini adalah channel yang kita bikin YDST Tamiya Project ya Jadi sekarang, pada saat saya syuting ini Ada 20 video yang sudah tayang Dan kita akan review semuanya By the way, perjalanan Tamiya itu ada dari channel saya yang pertama Yaitu tepat 3 bulan yang lalu Pertama kalinya, saya merakit Tamiya ini Jadi, sebenarnya saya tuh suka Tamiya dari kecil Cuman, udah lama banget gak pernah main Lalu, ketika saya melihat Tamiya Yaris ini untuk pertama kalinya Saya langsung jatuh cinta lagi Saya lihat, wah keren banget ya Yaris dijadikan Tamiya nih sekarang Inilah dia, ini mobilnya Di video ini kita akan review bagaimana nasib Tamiya saya ya Setelah 1 bulan Ini dia udah berganti velg Ini gak akan saya pakai race ya Karena bentuknya ini kurang aerodinamis Jadi saya pajang aja Saya modif ini, velg bannya gede banget Dan dia ini natap Dia tuh ada part yang natap Sehingga gak bisa dipakai main gitu ya Tapi ini saya jadikan pajangan Dan ini keren banget Belum tau sih, kedepannya mungkin akan dimodif lagi Mungkin aku mau cat Atau nanti kita bisa jadikan dia tambahin tiang roller dan sebagainya Oke, itu mobil yang pertama Lalu video yang kedua Waktu itu masih di channel pusat Aku menantang teman-teman aku di kantor Untuk ngerakit Tamiya Dan ini hasilnya Tamiya-Tamiya yang mereka rakit Ini Tamiya rakitan Wahyu kemarin Ya, ini Tamiya aku semua Cuman mereka yang ngerakit Ini Tamiya rakitan Luki waktu itu Terus ada juga ini Tamiya rakitan Weda Dan ada Tamiya rakitan Yogi Nah, ini dia 4 Tamiya yang waktu itu Teman-teman aku yang ngerakit Tapi beberapa udah aku perbaiki juga Karena ada bautnya yang miring dan sebagainya guys ya Ada yang bahannya terbalik Waktu itu aku belum ngerti Tamiya sama sekali Bener-bener baru ngeliat ini Terus aku beliin ini untuk mereka rakit Ini ternyata sasisnya tuh beda-beda guys ya Di sini MS, di sini AR, di sini AR Dan di sini sasis apa sih? Sasis Zero atau Super One gitu Aku nggak paham juga Belum pernah tahu Coba kita intip ya guys ya Nggak ada tulisannya gitu Ini nggak ada tulisannya Ini pokoknya Tamiya lama Yang depannya tuh nggak ada lubang-lubang untuk baut Dan belakangnya tuh juga nggak bisa pasang akar Jadi memang Tamiya klasik aja Avante Junior ini ternyata saya baru belajar gitu ya Nah ini adalah Tamiya mereka Yang saya modif cuma ini doang nih Das 1 Emperor ini pokoknya Das 1 Emperor namanya ya Kalau nggak salah ya Ini saya cuma kasih clear aja Jadi ini setelah di sticker-in Yang sticker-in juga bukan aku kan Terus aku clear semuanya Jadi biar kayak kilap gitu Dan sticker-nya lebih tahan lama Jadi nggak gampang copot Ini nasibnya 4 Tamiya ini tuh Cuma dipake main sama Marco doang sih di rumah Ya jadi nggak pernah kita apa-apakan Memang 4 Tamiya ini Ya ibaratnya aku beli memang untuk konten 4 Tamiya ini dirakit oleh tim Lalu Marco main juga ya Nggak pernah aku pake Dan berikutnya Pertama kalinya aku punya cinta lagi sama Tamiya itu Aku ngebangun Tamiya yang mahal Ini Tamiya pertamanya Temen-temen bisa lihat video build-nya di channel pusat aku Di channel Judy Sardana Kita ngebangun ini Nah ini adalah Tamiya Side Damper Class ya Jadi semua part-nya menggunakan part FRP Nih depan damper Bawah ini stick ice cream-nya FRP Ini roller stay belakangnya juga FRP Brake stay side-nya juga FRP Semuanya FRP Dan dinamonya juga Torque U Nah ini bener-bener murni kelas side damper Dan ini semuanya full original Sampai rollernya ini semua original Semua ya mask dampernya juga semuanya original Ini full original Pelek, ban, semuanya original Ini adalah Tamiya pertama side damper yang aku bikin guys Ini ada videonya kalau kalian mau lihat Waktu itu juga nge-build-nya masih ngawur ya Karena aku belum begitu paham Nasibnya sampai sekarang belum diapa-apain ya Belum diapa-apain Nanti kita akan coba tes dia bawa lomba Mungkin sekali-sekali kalau ada kesempatan Temen-temen tuh banyak banget yang komen Bang lomba bang Tapi sabar ya Karena disini tuh lomba gak tiap hari guys ya Giliran ada lomba Sayangnya ada acara lain Jadi sabar ya Gak apa-apa Pasti aku akan lomba Oke Setelah menjalani 5 Tamiya ini Aku seneng banget ya guys ya Akhirnya apa yang terjadi Aku memutuskan bikin channel sendiri Yaitu yang tadi Sudah aku kasih lihat YDST Tamiya Project Sekarang kalian lagi nonton Subscribe channel ini guys Saya punya cita-cita menjadi channel Tamiya pertama Di Indonesia yang subscribernya 1 juta guys ya Kita akan cari gold kelebatan di channel ini Oke jadi di channel kedua ini Di channel Tamiya ini Kalau kalian lihat Video pertamanya itu Kita ngebangun Gun Blaster XTO ya Disini Nih Tapi di video itu Mobilnya belum dicat dan belum dipasangin stiker Nah sekarang sudah Kita lihat bagaimana nasibnya hari ini Tadah Ini dia guys Ini adalah Gun Blaster hari ini Yang ada di video pertama di channel ini Sudah saya cat Saya ubah warnanya jadi lebih tua Supaya lebih elegan gitu ya Aku suka yang elegan Dan Stikernya sudah saya pasang Sudah saya gloss juga Jadi ini mengkilap banget Mungkin disini di kamar aku Lampunya nggak begitu terang Tapi ini aslinya tuh Kilap banget guys Ini aku puas Dengan cat dan Stikernya ini rapi semua Aku berhasil masang bagus banget Oke Ini dia nasib Gun Blasternya Saya nggak akan pakai sih Ini Sudah aku coba sih Kurang begitu suka ya Saya nanti mau dipajang aja Aku tuh suka timnya ada yang tipe Ngedesain artinya dipajang gitu ya Dirakit untuk cantik gitu Ada juga yang untuk balapan beda kelas emang ya Oke next kita bikin Proto Emperor Di video kedua Kalau teman-teman lihat Video kedua itu Kalau udah ditonton videonya Proto Emperor nya sudah jadi STB Tapi belum dicat dan belum di Belum di stikerin ya kan Nah akhirnya saya Ngerubah STB Proto Emperor itu Jadi Kelas STO Basic Ya namanya ya Tapi Nggak di syuting tuh Jadi kalian mau lihat Hasilnya seperti ini Nah inilah dia nasib Proto Emperor nya hari ini Ini sebenarnya Proto Emperor tuh Yang ada di video kedua Ya jadi semuanya udah diganti Bodinya sudah saya ganti Kalau pakai Proto Emperor itu Natap Mas dampernya Nggak bisa naik Kita ganti Ini saya belikan Body cap Tamiya Ori ya Ini lumayan mahal nih Dan sudah dipainting Ini bagus banget Saya suka Dia polikarbonat Ringan Terus Saya udah pasangin semua ini Tapi karbon ya Jadi Untuk penamaan kelas ya Itu terserah teman-teman semualah Beda-beda Di tempat Tiap tempat kita main itu berbeda ya Kita sebut aja Kalau saya disini bilang STO Basic gitu ya Karena ini udah karbon Ini akhirnya Ini yang saya paling suka sekarang Karena selama saya main Ini yang paling stabil Jadi aku paling suka mobil ini Next Di video berikutnya Kita ngebangun Broken Gigant ya Ini ada Mobil Broken Gigant Yang belum saya utak-atik juga Nanti rencananya Dia mau dipasangin stikernya Terus Ini nanti akan Saya clear Dan akan dijadikan Mobil untuk STB Pro Cuman belum sempat Emang Ini nanti bannya kita ganti Ban Maroon Ini roller juga bisa kita ganti Jadi tergantung Nanti dimana Kita mainnya ya Kalau saya disini tuh Rata-rata saya lihat Di Bali bisa diganti Bannya dan Bisa diganti Rollernya begitu ya Ini nanti Ini kan SFM Saya biarin untuk Jadi kelas STB Pro ya Berikutnya tuh ada video Dimana kita race Tamiya ini Race Tamiya sama Marco Kita balapan Pertama kalinya Ya itu aku Nggak Nggak sempat shooting Aku mempersiapkan Beberapa mobil Yang kita pakai Untuk balapan sama Marco Yang pertama ada Aero Avanti Cuman Aero Avantenya Waktu itu belum dicat Belum dipasangin stiker Dan sekarang sudah Tadaa Ini dia guys Ini adalah Aero Avanti hari ini Yang kita pakai Waktu balapan sama Marco Ini sudah saya cat Sama catnya jadi lebih tua Warna birunya Supaya lebih elegan Dan stikernya udah rapi banget Aku pasang pelan-pelan Dan ini tuh udah di gloss Jadi stikernya tuh Nggak bisa copot gitu guys Lebih awet Kayaknya ini saya suka banget Settingannya bagus Dan ini untuk STB Hari ini aku paling suka Ini masih ya Nanti aku akan siapin lagi Beberapa mobil STB Untuk race berikutnya Nah waktu itu Aku nggak cuma nyiapin itu Aku siapin mobil ini juga Sebenarnya Razorback Untuk lomba STB Marco Kalau kalian nonton vlognya Tuh ada mobil ini Tapi ini belum sempat Di apa-apain juga Rencana sih Akan saya pasangin stiker juga Tapi mau saya pajang Nggak akan dipakai main lagi Dia ya guys ya And the next is Ada Ini Project Tamiya Kembar ya Ini Aku bikin Tamiya Kembar Oh iya Masih ada ini juga guys Ini juga aku bikin Waktu persiapan STB Marco Jadi aku siapin beberapa SFM Eh SFM Ini FMA Dan ini kemarin baru aku cat Merah Belum selesai Nanti akan di cat Jadi tiang ini akan di cat Berbeda warnanya Kemudian kacanya ini juga Plannya akan saya cat Dan begitu ya Masih lama lah ini Prosesnya pelan-pelan Butuh waktu guys semuanya Next itu ada Tamiya Kembar Ini dia Ini Tamiya Kembar ku hari ini Oh oh Ada masker guys Ada masker Ini Tamiya Kembarnya Masih belum diapa-apakan juga Karena Aku seneng ngeliatnya itu Aku seneng gitu loh guys Kayak ganteng gitu Tapi ini Belum begitu stabil Di track Butuh settingan baru lagi Nanti mungkin kita ubah roller Atau pemberatnya Cuman ini Belum disempat diapa-apain Tapi dia belum berubah Saja di video itu Nah berikutnya ada Ini kan kita main ke track ya Ini kita unboxing Unboxing track Disini ada review Tamiya KW guys Kita lihat ya Tamiya KW saya ada disini Nah Nih Nih teman-teman ya Jadi saya gak utak-atik Ini memang gak dipakai main Waktu itu kebetulan beli memang untuk di review aja Ini dia Tamiya KW nya Wah belakangnya patah guys Ternyata Saya gak tau nih Disimpen sama tim di gudang ya kan Belakangnya ini patah Bodinya Jadi gak bisa ditutup lagi Ini Kemarin soalnya anak-anak pake main nih Di kantor Jadi mungkin dia sempet ke lontan Terus patah gitu guys Ini kemarin banyak yang komen ya kan Katanya bang Masa beli ke abang-abang Beli murah Eh saya tuh beli mainan banyak disana guys Jadi abang-abangnya udah dapet lebih Soalnya ini memang tujuannya beli Tamiya murah Gitu Premis videonya Pengen ngetes Tamiya murah itu Bagaimana sih kualitasnya gitu Nah ini masih ada Belum dirakit juga Oke Ini Tamiya yang aneh nih Katanya covernya Proto Saber Dapetnya malah yang lain nih Gitu guys Oke Berikutnya Ada Saya lihat nih ya Ada video Aku nantang istri rakit Tamiya Nah di video itu Kalau temen-temen nonton Istriku ngerakit Tamiya Avanti X Tapi disitu Aneh banget tuh Bodinya warna tulang Dan jelek banget Terus Belum aku cat Belum pasangin stiker Nah sekarang udah nih guys Nih ini hasilnya hari ini Tadaaa Ini bagus banget guys Ini Tamiya rakitan istri aku Jadi Christina nih Sekarang dia lagi megang kamera nih Hai sayang Hai Ini Christina Ngeshoot Dia ngerakit ini waktu itu Aku challenge Dan dia berhasil ngerakit Tamiya ini Jadi bagus Rapih Cuma waktu itu Problemnya Bodinya tuh jelek banget Kalau kalian cek di video deh Cek aja deh Jelek banget Saya cat warna putih Dasarnya Terus saya pasangin stiker Dan saya gloss Kayaknya ini bagus banget Dan ini juga Kalau untuk STB kurang bagus Gak tau kenapa ini Kelontang terus guys Pokoknya guys Jadi nanti harus dirubah settingannya Next Aku bikin Tamiya Lord Spirit Wah ini aku puas banget Dan aku seneng banget Ini aneh banget temen-temen Lord Spirit ini Tamiya yang Selama aku main ya Dia baru kelontang satu kali guys Tapi dengan posisi standar ya Karena dia udah ada stabilizer Dan sudah ada Ini Break stay setnya ini Ya jadi susah kelontang ini Tamiya Tapi dia lambat guys ya Kalau kita kasih dinamo kenceng Saya gak tau deh By the way aku udah beli lagi Aku beli lagi Kit Lord Spirit loh guys Nanti kalian boleh komen Kit Lord Spirit yang baru Mau diapain ya guys ya Mau dijadiin STB Atau apa Kayak terserah Eh jadi STB Jadi ST Jangan-jangan STB gak cocok ya Jadi set damper mungkin Atau jadi B-Max Atau apa gitu Boleh komen di bawah guys ya Berikutnya aku bikin Tamiya X-Flow Lite Cuma di Tamiya X-Flow Lite itu Sudah kita bongkar Untuk jadi Tamiya kembar Nah ini dia Tamiya kembar Yang kita bikin Dari Sasis X-Flow Lite Ini kitnya Kita ambil Bodinya kita ganti Jadi DCR01 Nah ini kembar Kenapa namanya kembar Karena namanya kembar Sama dengan yang ini guys ya Memang ini project kembar Jadi invert color DCR01 itu dikenal dengan nama Cross system Bodinya bisa ditukar-tukar Part depan Part belakang Yaitu kacanya bisa dipindah-pindah Sekalian nih Aku buat Sasisnya bisa dipindah Bampernya Rollernya semua bisa dipindah Kayak gini guys Ini adalah Tamiya kembar Aku taruh disini deh Tamiya kembar Next Itu aku ngebangun Tunggu disitu Aku ngebangun Tamiya pink buat istri guys ya Masih ada disini Nah ini dia Ini Tamiya pink buat istri Ini Belum saya utak atik Sejak video itu selesai Nanti masih mau diservis Beberapa part Di belakang disini Masih ada yang longgar Terus Apa lagi ya Nah ini bumper depan bawah ini Masih mau diganti Yang lebih tebal lagi Bisa ternyata ya guys ya Dan ini masih agak kurang kenceng Tinggal disetting dikit lagi Ini sebenarnya udah bisa main Cuman aku kayaknya Tamiya gak bakal pake deh Sayang banget dia terlalu cantik Untuk turun ke track Kita pajang aja Pajang aja Bener Taruh di lemari kacang Ini bagus banget Guys ya ini Apa namanya Hiasan lah gitu guys ya Anggap aja kita beli Mokit Model kit di target Nah berikutnya di video No cut no edit ya guys ya Aku ngebikin lagi Yang namanya razor bag lagi Jadi ada dua razor bag Nanti yang salah satu ini Mau aku modif Abis-abisan Warna total hitam Jadi Tamiya Batman Batman Oke guys Ini Tamiya razor break lagi Kasih ada lagi Tamiya aku Mana lagi ya Nih Ini Tamiya yang kalian Gak pernah liat Nge-buildnya Karena ini aku build sendiri aja Seneng-seneng aku Tanpa direkam Ini Tamiya Aero Thunder Shot Ya Sasisnya AR Ini settingan khusus Enak banget nih guys Ini juga bagus mobilnya Di track Mantep Oke Taruh disini Next aku kasih liat Body-body aja ya Ini body Proto Emperor Yang udah cacat guys Aku eksperimen cat Hancur Ini aslinya tuh disini guys Hancur dia guys Jelek banget Nah Ini buat temen-temen yang bilang Bang bikin STO Bang bang bikin STO Sabar Ini aku lagi coba Belum berhasil guys Sabar Tunggu dulu ya guys ya Ini aku lagi coba-coba Ini aku ngebangun sendiri STO Build ya MS Suspension system Pokoknya dah Ini aku pasangin Suspensi gitu guys Nih depan belakang Semuanya ada suspensinya Oke Ini kalau kalian liat Saya ditekan Sini juga Ini aku bikin sendiri Semuanya lembur Udah berapa seminggu Kali bikinin doang Sabar guys Nanti pokoknya Kalau udah jadi Ini aku bongkar lagi Terus aku build di video ini Ya Sabar guys ya Ini Tamiya disini Ini gak bisa ditutup Tuh tiangnya belum kupotong semua Kayak gitu Dan apa lagi guys Sudah gak ada Oh iya Yang bilang bang Pasang dinamo ini Bang bang Pasang dinamo itu Bang bang Bikin Tamiya ngebut Sabar Aku bikin semua Permintaan kalian Kuturutin ya Ada slup Sabar Nanti aku bikin juga Dinamo setan Dinamo apalah Sabar Nih liat dinamo saya nih guys Nih Ini dinamo nih Nih yang nanya-nanya Bang beli dinamo Hyperdash Bang beli dinamo Sabar Nih aku beli semuanya nih Dinamo nih Nih Atomic aku beli nih Plasma dust aku beli nih Revtune aku beli Hyperdash 3 Asia Challenge Nih Sprintdash Semuanya aku beli nih Atomic Hyperdash Tuh Lightdash Ya kan Lightdash Motor Pro Powerdash Tuh Revtune 2 Semuanya ada nih Ultradash Magdash Tuh Udah ya Pokoknya ditunggu aja Dan kalian subscribe Pokoknya channel ini bakalan gila Kita menuju 1 juta subscriber temen-temen Bermain Tamiya Mini 4WD Menyenangkan Bermain Tamiya Sampai jumpa di video selanjutnya